Terima kasih telah menonton Dan memberikan angka kepadanya karena Im Sol mengingatnya saat di masa depan Dan beranggapan itu akan mengubah hidup kakaknya Namun karena kakaknya merasa tidak percaya, Im Sol meyakinkannya Kemudian Im Sol sudah janji akan keluar dengan Sun Jai Karena hari itu memang Im Sol berulang tahun Jadi dia mengajak Sun Jai ke taman hiburan untuk bersenang-senang Sun Jai menyuruh berjanji di masa depan untuk bertemu di tempat ini lagi bersama Namun Im Sol berharap ini bukan kali terakhir mereka kesini bersama Mereka terlihat bersenang-senang dengan mencoba beberapa wahana di sana Dan saat masuk ke ruang hantu, Im Sol sedikit ketakutan Sun Jai menyuruh untuk tetap di belakangnya Namun nyatanya Sun Jai yang ketakutan di dalam dan membuat Im Sol tertawa Im Sol menunggu Sun Jai untuk naik biang lala Dan saat Sun Jai sudah datang Im Sol melihat Sun Jai membawa sesuatu dan beranggapan membelinya dulu Sun Jai mengaku kalau ini ulang tahunnya Jadi menyuruhnya untuk meniup lilinnya Mendengar itu Im Sol menyuruhnya bernyanyi untuknya Kemudian Sun Jai menyuruh untuk memeriksa saku kanannya Im Sol menemukan kotak hitam dan bingung kapan dirinya memasukkan ke dalam sakunya Saat membukanya, Im Sol terkejut karena di dalamnya adalah sebuah kalung dengan inisial namanya Melihat Im Sol diam, Sun Jai beranggapan Im Sol tidak menyukainya Namun Im Sol memberitahu kalau dirinya sangat menyukainya sampai tidak bisa mengatakan apa-apa Dan saat Im Sol ingin memakainya Sun Jai meminta untuk yang memakaikannya Sun Jai terlihat kesusahan sampai lama memakaikannya Petugas biang lala membuka pintu dan melihat mereka seperti berciuman Alhasil petugas itu memberikan bonus satu putaran lagi untuk bersenang-senang Sun Jai mengaku kalau Im Sol terlihat cantik Sun Jai berterima kasih karena telah datang ke sini dengan melakukan perjalanan waktu untuknya Dan dirinya sangat bersyukur Namun Im Sol memberitahu kalau di dunianya yang membuatnya tetap hidup adalah dirinya Jadi berterima kasih padanya Sun Jai bertanya apa hanya ucapan terima kasih dengan memberikan kode kecupan Namun Im Sol merasa malu dan membuat Sun Jai mencium pipinya Kemudian mereka berciuman di biang lala Sun Jai yang berada di kereta mengingat kata-kata Im Sol Dimana saat dirinya kembali menyuruhnya jangan bersedih dan menangis Alhasil Sun Jai langsung turun dari kereta Sementara itu detektif Kim pergi ke rumah Im Sol dan memperkenalkan dirinya ke ibu dan neneknya Dan saat ibunya bertanya kenapa seorang detektif datang ke rumahnya Detektif memberitahu semuanya Im Sol merasa percuma dirinya mengatakan ke kantor polisi karena pasti mereka tidak akan mempercayainya Kemudian ibunya menelponnya dan menyuruhnya untuk segera kembali ke Seoul Ibunya yang tahu kalau Im Sol pernah diculik tahun lalu merasa khawatir karena yang menculiknya sedang buron di luar Ibunya mengaku akan menjemputnya Namun Im Sol mengaku dirinya bersama Sun Jai dan ayah Sun Jai akan datang menjemputnya Jadi menyuruhnya jangan mencemaskannya Namun saat ibu Im Sol keluar Sun Jai juga kebetulan ke rumahnya dan bertanya dimana Im Sol Ibunya mengaku kalau dia sedang bersamanya dan menyuruh jangan mencemaskannya Mendengar itu Sun Jai terkejut Apalagi ibu Im Sol memberitahu dia bilang barusan saat menelponnya Kemudian Sun Jai melihat arloginya dan mengingat kalau dia masih memakai arloginya Jadi Sun Jai beranggapan Im Sol berpura-pura kembali ke masa depan Sementara itu detektif Kim dan rekannya sedang berada dimana Im Sol menyuruhnya ke sana tanggal 10 Mei Rekannya masih bingung kenapa mempercayainya sampai menemui keluarganya Detektif Kim mengaku tidak tahu Namun dirinya merasa telah lama mengenalnya Kemudian rekannya mendapat telepon dan memberitahu kalau mendapat informasi Jika Kim Yang Su meninggalkan Seoul dan pergi ke Busan Dia terlihat di kamera pengawas di sana Detektif Kim juga mendapat telepon dari Im Sol meminta bantuannya agar menemuinya sekarang Karena hanya dirinya yang bisa membantunya dan memohon menyelamatkannya Sun Jai datang ke tempat dimana Im Sol diculik Dia melihat masih tanggal 6 dan punya beberapa hari lagi Namun kenapa Im Sol membohonginya Kemudian Sun Jai mendapat telepon dari In Hyuk dengan memberitahu Kalau Im Sol tidak naik kereta lagi dan ayahnya melihatnya berdiri di kapal Mendengar itu Sun Jai terkejut dan berpikir Im Sol berbohong padanya Agar bisa tetap di sana sendirian dan membuatnya langsung bergegas ke sana Im Sol sendirian berada di dermaga dan melihat kalung yang diberikan Sun Jai Dia meminta maaf karena menurutnya Sun Jai tidak boleh berada di sini Im Sol berhenti di salah satu warung makan dan terlintas bayangan yang terjadi selanjutnya Dimana saat sudah pukul 5 saat berjalan sendirian di dinding bergambar lumba-lumba Kim Yang Su menculiknya Im Sol merasa itu jam 5 nanti dan duduk di sana untuk memesan makanan Dia sangat khawatir karena detektif Kim belum menghubunginya Namun kemudian detektif menelponnya dan memberitahu kalau dirinya sudah ada di belakangnya berada di dalam mobil Rekannya bertanya kenapa harus mempercayainya kalau Kim Yang Su pasti berada di sini Detektif Kim merasa sejak buron dia selalu terlihat di kamera pengawas di stasiun Seoul dan Busan yang ramai Mendengar itu rekannya beranggapan dia sengaja melakukannya agar polisi mencari di tempat yang salah Saat Im Sol melihat sudah pukul 5 pagi Im Sol merasa sudah waktunya dan langsung pergi dari warung makan itu Melihat itu detektif Kim dan rekannya membuntutinya dari belakang Im Sol yang berjalan sendirian terlihat ketakutan Dan ternyata Kim Yang Su memang sudah menunggunya di sana Sun Jae pergi ke dermaga untuk mencari Im Sol karena mendapat informasi dari In Hyuk Sun Jae bingung karena Im Sol tidak ada di sana Sementara Im Sol berhenti berjalan karena merasa ini tempatnya saat dirinya nanti diculik Im Sol memejamkan mata dengan menghitungnya Sementara detektif Kim dan rekannya dicegat salah satu petugas di sana Im Sol merasa kalau Kim Yang Su datang dan langsung berteriak memanggil detektif Kim Mendengar itu detektif Kim bergegas ke sana Namun ternyata saat Im Sol menoleh ke belakang Dia bukan Kim Yang Su melainkan petugas dengan bertanya apa dirinya baik-baik saja Melihat itu Kim Yang Su terlihat kesal dan pergi dari sana Im Sol terlihat bingung apalagi petugas memberitahu dirinya ke sini karena merespon telepon Di sisi lain tidak sengaja Sun Jae bertabrakan dengan Kim Yang Su Setelah Sun Jae tersadar bahwa itu Kim Yang Su pelaku pembunuhan Waduk Juyang Sun Jae langsung berlari mengejarnya Im Sol mendengar polisi setempat dan detektif sedang membicarakan tentang seseorang yang melaporkan tentang buronan Mendengar itu Im Sol langsung tersadar bahwa itu pasti Sun Jae yang sudah melapor kepada polisi setempat Im Sol langsung pergi berlari dan mencari Sun Jae yang kemudian disusul oleh detektif Im Sol pergi ke tepi jurang dan benar saja di sana Im Sol melihat Sun Jae dan Kim Yang Su sedang berkelahi Kim Yang Su menusuk perut Sun Jae dengan pisaunya Detektif yang sudah tiba langsung menangkap Kim Yang Su Namun karena kehilangan banyak darah Sun Jae hilang kesadaran dan langsung terjatuh ke laut Melihat itu Im Sol menangis dan berteriak berlari menuju ke tepi jurang Teringat saat bersama Sun Jae, Im Sol menangis histeris dan terus memanggil namanya Akhirnya Im Sol kembali ke masa depan Dia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik anak kecil yang sedang menangis Kemudian alarm ponsel Im Sol juga berbunyi pada tanggal 7 Desember Melihat kesibukan keluarganya saat pagi hari, Im Sol hanya bisa tersenyum Im Sol membersihkan diri dan siap untuk berangkat bekerja Im Sol menjalankan harinya dengan sibuk bekerja dan hidup di masa kini seperti tidak ada yang pernah terjadi Im Sol berbicara kepada Hyun Joo bahwa naskah yang dibuatnya selalu dikritik oleh atasannya Mendengar itu Hyun Joo langsung membicarakan kejelekan tentang atasannya Tanpa sepengetahuan Hyun Joo, atasannya sudah ada di belakangnya Dan saat mengetahui itu, Hyun Joo langsung mencari alasan untuk kabur Atasan menyuruh Im Sol untuk datang ke kantornya Ternyata ada masalah dengan bintang perusahaannya yaitu si pembuat Onar Do Jun Kemudian atasan menyuruh Im Sol untuk segera menyelesaikannya Do Jun tidak ingin melakukan adegan ciuman yang ada di naskah Namun karena itu adalah film romantis Im Sol berfikir apa artinya film romantis jika tanpa ciuman Im Sol mendatangi lokasi syuting dan bertemu dengan Do Jun Setelah melihat Do Jun, Im Sol menjadi sangat kesal Im Sol mencoba untuk tenang dan langsung bersikap baik kepada Do Jun Berusaha untuk memujuknya untuk melakukan adegan ciuman seperti yang tertulis di naskah Mendengar itu Do Jun malah berkata bahwa dirinya tidak mau berakting sampai adegan ciuman di naskah dihapus Walau sangat kesal, Im Sol masih berusaha menjelaskan dengan baik kepada Do Jun tentang judul filmnya Yaitu Aku ingin ciuman, yang berarti bahwa di dalam film tersebut harus ada adegan ciumannya Tapi Do Jun tetap saja menolaknya dengan banyak alasan Dan ternyata alasan utama Do Jun tidak mau melakukannya adalah pacarnya yang melarangnya karena dia sangat pecemburu Mendengar itu Im Sol menjadi sangat kesal sampai merasa sakit kepala Walaupun Im Sol sudah membujuk serta memarahinya, tapi Do Jun tetap pada pendiriannya tidak mau syuting dan malah pergi dari lokasi Im Sol masih mengejar Do Jun dan terus membujuknya sampai Do Jun masuk mobilnya Dan saat itu Im Sol melihat kekasih Do Jun yang ada di mobilnya Karena Do Jun akan mengemudi padahal dirinya baru saja minum alkohol, Im Sol langsung mengejar dengan mobilnya Im Sol tepat berhenti di depan mobil Do Jun dan turun dari mobilnya menghampiri Do Jun Dia menjewer telinga serta menyeret Do Jun untuk keluar dari mobilnya dan juga memarahinya Atas kejadian itu, Im Sol sampai dibawa ke kantor polisi oleh pihak manajemen Do Jun Namun saat ada di kantor polisi, Im Sol terkejut dengan suara Kim Tae Sung Pihak manajemen Do Jun menuntut Im Sol untuk meminta maaf padanya Tapi tentu saja Im Sol menolaknya karena Im Sol merasa tidakkannya sudah benar Saat Im Sol ingin menjelaskan kepada polisi tentang situasinya Im Sol mendapat telepon dari atasannya yang langsung memarahinya Dan menyuruh Im Sol untuk meminta maaf kepada pihak Do Jun Karena filmnya tidak bisa dibatalkan apabila Do Jun sampai terkena skandal Im Sol merasa sangat kesal karena harus menulis surat permintaan maafnya untuk Do Jun Dan pada saat itu Tae Sung sesekali mengejeknya Im Sol merasa sangat terganggu karena Tae Sung membuatnya tidak bisa konsentrasi Im Sol juga bertanya mengapa Tae Sung ada di balik besi jeruji Padahal Tae Sung seorang polisi Namun Tae Sung malah menjawab bahwa dirinya merasa lebih nyaman berada di sini Daripada di ruang jaga malam Mendengar itu membuat Im Sol merasa sangat heran Setelah selesai menyelesaikan urusan di kantor polisi Tae Sung mengajak Im Sol untuk makan dan minum bersama Kemudian Tae Sung bertanya mengapa Im Sol sampai bisa dibawa ke kantor polisi Mendengar itu Im Sol langsung menjelaskan permasalahannya dengan Do Jun Saat melihat poster In Hyuk, Im Sol langsung teringat dengan Sun Jae Karena kebanyakan minum, Im Sol terlihat mabuk berat sampai harus digendong Tae Sung saat pulang Karena kelakuan Im Sol saat mabuk, Tae Sung sangat menyesal telah mengajak Im Sol untuk minum tadi Tae Sung merasa hari ini adalah hari sial karena tidak mendapatkan taksi serta harus menggendong Im Sol Melihat Im Sol tertidur, Tae Sung membawa Im Sol untuk duduk sebentar Karena salju turun, Im Sol terbangun dari tidurnya Dia merasa sedih saat melihat salju pertama karena teringat kenangan saat dirinya pertama kali bertemu Sun Jae Dan kenangan indahnya bersama Sun Jae Saat Tae Sung ingin menggendong Im Sol lagi, dia malah melihat Im Sol yang sedang menangis Alhasil Tae Sung mencoba untuk menenangkan Im Sol Dan membuat Im Sol memberitahu bahwa dirinya sangat merindukan Sun Jae Di pagi hari Tae Sung ingin mengajak Im Sol makan bersama Namun Im Sol mengaku tidak bisa karena harus menyelesaikan kekacauan yang telah dibuatnya Mendengar itu Tae Sung merasa sedikit kecewa Im Sol masuk ke ruang Bully dengan sangat khawatir Ternyata Bully sangat marah pada Do Jun karena mengetahui Do Jun mengendarai mobil saat minum alkohol Dan membuat Bully langsung meminta maaf kepada Im Sol Kemudian Bully menyuruh Im Sol membawa proyeknya yang sudah direvisi kepadanya Bully mengaku akan membuat film dari naskah yang dibuat Im Sol Mendengar itu Im Sol merasa sangat senang dan langsung memeluk Bully Tidak sengaja saat Bully membuka berkas Im Sol, dia menemukan amplop merah Bully mengira itu adalah surat terima kasih Im Sol untuknya Tapi Im Sol sendiri masih bingung dan tidak tahu itu amplop apa Hyun Ju memberi selamat kepada Im Sol karena naskahnya akan dibuat film Dan saat itu barulah Im Sol teringat kalau amplop merah miliknya tadi berisi tentang surat pengunduran dirinya yang dibuat saat dirinya mabuk tadi malam Karena tersadar Im Sol merasa gugup dan bingung Im Sol ingin mencari Bully Tapi ternyata Bully sudah pergi ke penghargaan film White Dragon malam ini Im Sol terpaksa harus menyusup ke dalam acara tersebut karena ingin mengambil kembali amplopnya yang berada di tas Bully tadi Im Sol masih bingung bagaimana caranya dia bisa mengambil kembali amplop tersebut Kebetulan Im Sol melihat Bully pergi dengan meninggalkan tasnya di atas meja Melihat itu Im Sol langsung mengendap-endap mendekati tas Bully Karena takut ketahuan, Im Sol sampai harus bersembunyi di bawah meja Namun Im Sol berhasil mengambil tas Bully yang berada di atas meja Setelah berada di tempat agak sepi, Im Sol baru mengambil amplopnya Karena terburu-buru mengembalikan tas Bully saat di tangga, Im Sol sampai bertabrakan dengan Sun Jae Melihat wajah Sun Jae, Im Sol langsung teringat saat Sun Jae terjatuh ke laut Saat itu Im Sol melihat Sun Jae dibawa oleh polisi Dia melihat arloji di tangan Sun Jae bercahaya dan membuatnya menghampirinya Im Sol beranggapan kalau seharusnya dirinya tidak mengenal Sun Jae Dan mencoba untuk mengembalikan waktu lagi dengan menekan tombol di arloji Sun Jae Dan membuat waktu kembali ke masa sekolah Im Sol terbangun karena Hyun Joo membangunkannya di kelas Dan saat melihat dirinya ada di kelas dan kembali, Im Sol langsung tersenyum Sun Jae melihat paket yang berada di rumahnya Namun paket itu ditujukan ke rumah Im Sol dan langsung mengantarnya Im Sol yang kebetulan pulang sekolah melihat Sun Jae di sana Namun Im Sol bersembunyi dan tidak ingin menemuinya Karena itulah awal pertama Sun Jae bertemu dengannya Im Sol tidak kuat hingga menjatuhkan payungnya dan membuatnya menangis Bahkan Im Sol sampai pindah rumah beberapa hari kemudian saat malam Dan mengingat saat bersama Sun Jae di masa sebelumnya Tentu saja karena mereka tidak kenal membuat masa depan berubah Kembali ke masa kini, Sun Jae melihat Im Sol yang tengah bersembunyi di bawah meja Dan dia keluar dengan terburu-buru Namun saat menuruni tangga, Im Sol menabrak Sun Jae Dan membuat kartu nominasi untuk penghargaan film terjatuh Sun Jae bertanya apa yang dilakukannya karena melihatnya mengambil tas dan beranggapan Im Sol pencuri Im Sol hanya terdiam dan menangis dan membuat Sun Jae bertanya kenapa dirinya menangis Karena tidak membuatnya menangis Kata-kata itu membuat Im Sol teringat di mana Sun Jae juga pernah mengatakannya padanya Sun Jae mengaku akan melapor polisi dan tidak akan membiarkannya pergi dengan mengeluarkan ponselnya Namun Im Sol buru-buru pergi dari sana dengan membawa amplop merahnya Im Sol heran karena dirinya berusaha menghindarinya Namun kenapa bisa bertemu dengannya Im Sol beranggapan mereka tidak bilang Sun Jae akan datang dan berpikir Sun Jae akan mengumumkan penghargaan Tiba-tiba Im Sol melihat gadis penguntit Sun Jae Sun Jae bersiap membacakan nominasi penghargaan dan kebetulan keluarga Im Sol sedang menontonnya di televisi Saat Im Sol pulang, Hyun Joo bertanya apa sudah menulis surat pengunduran dirinya Saat Im Sol melihat lagi, dia meremas suratnya Namun dia terkejut karena merasa ada yang janggal dan saat membukanya Ternyata amplopnya tertukar dengan nominasi penghargaan yang akan dibacakan Sun Jae Dan saat Sun Jae membuka amplop merahnya, Im Sol langsung berteriak Im Hyuk terus menertawakan Sun Jae dengan apa yang terjadi padanya Apalagi itu adalah siaran langsung dan pasti akan menjadi viral Karena sudah banyak media yang memberitakan tentang Sun Jae dan menurutnya itu memalukan Mendengar itu Sun Jae terlihat sangat kesal Menurut Im Hyuk dia jelas mabuk saat menulis ini dan merasa kasihan setelah membaca ini Mendengar itu Sun Jae mengambil kertas itu dan beranggapan Im Hyuk berpihak padanya Setelah dirinya dipermalukan di depan semua orang di negara ini oleh wanita aneh itu Temannya bertanya apa harus mengungkap suratnya ke media dan menjelaskannya Namun Sun Jae menyuruh melupakannya Im Hyuk beranggapan kalau dirinya mau melepaskannya Namun Sun Jae berharap wanita itu tidak pernah bertemu dengannya lagi dalam hidupnya Di tempat Im Sol bekerja, Bu Li mengadakan rapat dan bingung siapa yang akan menggantikan Park Do Jun Namun Im Sol malah memikirkan Sun Jae karena kejadian semalam dan meminta maaf Sedangkan Hyun Joo melihat pesan di ponselnya Alhasil atasannya bertanya ke Hyun Joo apa sudah mencari penggantinya Merasa bingung Hyun Joo spontan menyarankan Sun Jae Rekan kerjanya menyuruh mengirim naskahnya dulu karena dulu Sun Jae sempat menolak tawaran untuk hero Namun akan menerimanya lain kali Im Sol merasa dia begitu karena ingin bersikap sopan Hyun Joo beranggapan jika Sun Jae setuju Para investor akan menyukainya Mendengar itu Bu Li menyuruh segera mengirimkan naskahnya dan membuat Im Sol melamun Bu Li bertanya ke Im Sol apa sudah merevisi naskahnya Namun karena Im Sol melamun Bu Li meneriakinya Karena Hyun Joo menerima telepon Dia jadi tidak fokus dan alhasil naskah yang ingin dikirimkan lewat Surel ke Sun Jae salah Saat Sun Jae sudah menerima naskahnya Dia beranggapan kalau bukan ini judul filmnya Namun saat dia membaca sinopsisnya Ternyata itu adalah kisah yang dialami Im Sol yang kembali ke masa lalu 15 tahun yang lalu Dan membuat Sun Jae tertarik membacanya Bahkan Sun Jae tanpa sadar meneteskan air mata dan membuatnya bingung Tiba-tiba Dong Seok memberitahu kalau mereka mengirim naskah yang salah Dan sudah mengirimkannya lagi Melihat Dong Seok disana Sun Jae bertanya apa dirinya terlihat menangis Saat Im Sol diajak Bu Li di suatu tempat Im Sol bingung dan mengira mentraktirnya di tempat mewah Bu Li memberitahu dia sudah menerima proposalnya Alih-alih menerima judul Iwan Kiss Dia menerima naskah yang dibuat Im Sol dan dia tertarik Mendengar itu Im Sol terkejut Melihat Im Sol disana Sun Jae bingung dan terkejut Dia yang menulis proposalnya dengan memberitahu Dong Seok Kalau dia yang menulis surat pengunduran diri itu Sun Jae beranggapan tidak mau menerimanya Mendengar itu Dong Seok merasa Sun Jae akan menolaknya mendadak Sun Jae memberitahu filmnya tidak akan laku dan ingin meninggalkannya Namun Sun Jae berbalik memberitahu dirinya tidak ingin membintangi sendiri Dan langsung masuk ke dalam Im Sol yang melihat Sun Jae sedikit panik Sun Jae langsung duduk dan mengaku senang bertemu dengannya Tapi memberitahu sebenarnya pernah bertemu Bu Li berterima kasih ke Sun Jae karena menyukai proposalnya Sampai-sampai memberikan bunga ini Namun di saat Sun Jae akan menolak tawaran itu Im Sol memotong pembicaraannya dan berharap Sun Jae menolak tawaran itu Karena menurutnya agak jauh dari aktor yang dipikirkan dan proposalnya tidak seharusnya dikirim Jadi menyuruh melupakan itu Mendengar itu Sun Jae bertanya apa dirinya menolaknya dan membuat pelayan di sana tertawa Bu Li bertanya apa dirinya sudah gila Sun Jae mengaku tidak tersinggung karena dirinya datang ke sini memang untuk menolak tawaran ini Bunga ini untuk permintaan maafnya Kemudian Im Sol berharap Sun Jae menolak semua tawaran atas namanya Mendengar itu Sun Jae beranggapan dirinya tidak ingin bekerja dengannya Im Sol yang tidak ingin Sun Jae mengenalnya lagi tentu saja terus mengatakan yang membuat Sun Jae sakit hati Dan menurutnya jika Sun Jae berpikir seperti itu dan merasa tersinggung bahkan lebih baik Karena menurutnya dirinya tidak ingin berhubungan dengannya lagi Kemudian Im Sol mengaku ada yang harus dikerjakan jadi berpamitan pergi Bu Li meminta maaf ke Sun Jae dan menyuruhnya menunggu sebentar Im Sol merasa kalau itu pasti menyakiti perasannya dan melukai harga dirinya Namun Im Sol merasa itu yang terbaik dan lagi pula dirinya tidak akan menemuinya Di dalam mobil Dong Seok terus menggoda Sun Jae kalau dia menolaknya Namun Sun Jae merasa dalam hatinya dirinya yang menolaknya lebih dulu Dong Seok beranggapan kalau dia sudah memutuskan menolaknya jutaan tahun yang lalu Sejak proposal membuatnya tertarik seperti ini Dong Seok merasa jika tidak senang dengan hasilnya Menyuruh untuk membujuknya Namun Sun Jae tidak mau melakukannya Saat Im Sol pulang kerja Sun Jae ternyata sudah ada di depan menunggunya dan ingin mengajaknya mengobrol Im Sol yang terkejut Sun Jae ada di sana merasa tidak ada yang perlu dibicarakan Dan jika menyangkut film menyuruh berbicara dengan Bu Li dan langsung meninggalkannya Namun tiba-tiba Sun Jae membacakan surat pengunduran dirinya Terpaksa Im Sol berbicara dengan Sun Jae di salah satu bar dan membuatnya teringat kalau mereka pernah datang berdua Sun Jae ingin tahu alasannya kenapa tidak mau merekrutnya dengan menyindirnya Kalau mungkin dirinya pernah menganggapnya sebagai pencuri Im Sol mengaku saat itu amplopnya tertukar Sun Jae memberitahu karena itu dirinya salah saat siaran langsung dan membuat Im Sol meminta maaf Sun Jae memaafkannya dan beranggapan masalah selesai Sun Jae bertanya apa tidak ingin merekrutnya Im Sol memberitahu kalau sudah mengatakan padanya dirinya tidak cocok dengan karakter pemeran itu Dan membuat Sun Jae bertanya siapa pemeran yang paling cocok Im Sol tanpa berpikir menyebut Song Jae Gyeong Pemeran senior yang berusia 50 tahun dan membuat Sun Jae terkejut Karena di dalam proposalnya ada kejadian kembali ke SMA dan menurutnya tidak cocok Im Sol terus mengelak dan merasa Sun Jae tidak cocok Im Sol memberitahu takdirnya mengatakan jika dirinya terlibat dengan pria yang lahir pada tahun kuda Keluarganya akan menurun selama 3 generasi dan Im Sol menyebut kalau Sun Jae lahir pada tahun kuda Mendengar itu Sun Jae bertanya apa kita akan menikah Menurut Im Sol kecocokan sangat penting dalam bisnis ini Sun Jae merasa Im Sol percaya pada takdir dan Im Sol mengakuinya Karena dirinya tidak akan melakukan apapun yang tidak diizinkan takdir dan langsung berpamitan pergi Di dalam bis, Im Sol yang terpaksa berbicara seperti itu kepada Sun Jae hanya bisa menangis Sun Jae bermimpi dirinya tengah berenang karena melihat seorang wanita tenggelam Dan saat terbangun, Sun Jae bingung mimpi apa itu tadi Sun Jae curhat dengan Im Hyuk tentang tahun kuda dan menurut Im Hyuk Im Sol membencinya Im Hyuk menyuruh melupakan berpikir di negara ini semua orang menyukainya karena siapa saja bisa membencinya Im Hyuk beranggapan membahas tahun kuda terasa picik karena Song Jae Gyeong lahir pada tahun kuda Mendengar itu Sun Jae terkejut dan tahu kalau memang alasannya acak dan merasa begini cara dirinya bermain Im Sol mendapat telepon dari nomor tidak dikenal Dan saat Im Sol mengangkatnya ternyata itu dari Sun Jae dan membuatnya langsung mematikan teleponnya Sun Jae terkejut dan merasa dia mengabaikannya Dong Seok memberitahu dia mengabaikannya setelah mendengar namanya Sun Jae menyuruh Dong Seok untuk menelponnya lewat ponselnya Dong Seok mencoba menawarkan ke Im Sol kalau Sun Jae ingin memerankan film itu dan bisa membayarnya setengah Namun Im Sol menolaknya Bahkan saat Sun Jae menyuruh Dong Seok akan tampil secara gratis dan akan menunda jadwal tournya dan fokus ke film Im Sol tetap menolaknya dengan menyuruhnya untuk tour Sementara itu gadis penguntit datang ke rumah Sun Jae dan dikejar sekuriti di sana Namun dia tidak sengaja menabrak pria yang tak lain adalah Kim Yang Soo Di sisi lain Ibu Im Sol sedang bersama Nenek Im Sol membuang sampah Ibu Im Sol menyuruhnya menunggu sebentar Namun saat Ibu Im Sol sudah membuang sampah, Nenek Im Sol sudah tidak ada di sana Ibu Im Sol langsung menelpon Im Sol dengan memberitahu kalau Neneknya menghilang Mendengar itu Im Sol terkejut, alhasil Im Sol meminta bantuan Tae Sung untuk mencarinya Ternyata Nenek Im Sol berada di restoran Ayah Sun Jae sedang makan di sana Namun karena makannya tidak wajar, pelayan di sana memberitahu Ayah Sun Jae kalau ada seorang Nenek yang makan lima piring daging sendirian dan menurutnya tidak waras Mendengar itu Ayah Sun Jae menghampirinya Ayah Im Sol menyapanya dan saat melihatnya, Nenek Im Sol ingat kalau Ayah Sun Jae tinggal di seberang rumahnya Dan membuat mereka langsung mengobrol sampai minum bersama Nenek Im Sol yang bertanya tentang putranya terkejut kalau putranya sudah menjadi orang sukses Ayah Sun Jae sedikit bercerita tentang putranya Tiba-tiba Sun Jae datang, dan saat ayahnya melihatnya, dia menyuruh Nenek Im Sol melihatnya Ayah Sun Jae memberitahu kalau dia adalah orang yang tinggal di rumah seberang miliknya yang mempunyai DVD saat dirinya kecil dulu Namun Nenek Im Sol malah bicara ngelantur dan membuat fotonya di dalam bajunya terjatuh Ayah Sun Jae yang melihatnya memberitahu Sun Jae foto itu dan membuat Sun Jae terkejut kalau dia Nenek Im Sol dan terdapat info kontak dan alamat rumahnya Im Sol yang sedang bersama Tae Sung melihat kamera pengawas terakhir Nenek Im Sol terlihat Tiba-tiba ibunya menelepon kalau Neneknya sudah ditemukan di restoran sedang makan dan tidak membayarnya Ibunya memberitahu pemilik restoran akan mengantarnya pulang, jadi menyuruhnya juga segera pulang Im Sol langsung diantar Tae Sung pulang, sesampainya di sana Tae Sung menyuruhnya berhati-hati karena banyak terjadi penculikan gadis Tae Sung menawarkan jika dirinya lembur kerja akan mengantarnya pulang Tiba-tiba Tae Sung mendapat telepon menyuruhnya untuk segera datang, alhasil Tae Sung langsung pergi dari sana Ternyata Sun Jae sudah berada di sana dengan beranggapan kalau pria itu pasti pacarnya Melihat Sun Jae di sana, Im Sol sangat terkejut kenapa dirinya ada di sini Im Sol mengaku kalau itu bukan pacarnya Im Sol heran kenapa Sun Jae bisa tahu alamat rumahnya Saat Sun Jae membuka pintu mobilnya, Im Sol mengira Sun Jae masih ingin menjadi pemeran di proyeknya Im Sol mengaku sudah menolaknya dan tidak ingin menemuinya dan menyuruhnya pergi Sun Jae bertanya apa yakin membiarkannya pergi Im Sol terlihat marah dan ingin meninggalkannya Namun Im Sol dipegang tangannya dan beranggapan kalau Sun Jae yang memegangnya Alhasil Im Sol terlihat kesal, namun saat dirinya menoleh ke belakang Ternyata yang memegangnya adalah neneknya Im Sol bingung karena yang akan mengantar neneknya adalah pemilik restoran Sun Jae memberitahu kalau pemilik restorannya adalah ayahnya dan dirinya kebetulan ke sana Dan tidak sengaja menemukan fotonya Kemudian ibunya keluar dan berterima kasih karena telah mengantarkannya ke rumahnya Ibunya menyuruhnya untuk memberikan teh Im Sol merasa malu karena telah salah paham dengannya Saat Im Sol mengambil fotonya, Sun Jae menahannya dan merasa kalau dirinya harus mentraktirnya teh gelas Im Sol terlihat sedang minum teh bersama Sun Jae Melihat Im Sol memberikan tehnya dengan kesal, Sun Jae menyindirnya beginikah dirinya memperlakukan orang yang mau ucapkan terima kasih Menurut Sun Jae jika rumor diantara mereka menyebar karena berada di ruang terbuka, apakah akan mengurusnya? Im Sol merasa tidak ada orang di sini Namun Sun Jae memperingatkan kalau dirinya seorang aktor yang berspesialisasi dalam percintaan Im Sol mengaku tidak tahu dan membuat Sun Jae menyuruh melihat posternya di sana dan memberitahu kalau dirinya masih segar Kemudian Sun Jae menyuruhnya menatap matanya karena orang sering bilang dirinya pria dengan tatapan romantis Dan kebetulan mobil box lewat dan menyuruh melihat posternya lagi Im Sol beranggapan Sun Jae membuat dirinya tampak bagus untuk bergabung dengan proyeknya Namun Sun Jae mengaku hanya memberikan fakta padanya dengan meyakinkan dirinya akan menjadi aktor yang romantis Jadi jika menolaknya, dirinya yang akan rugi Kemudian Sun Jae melihat dua orang gadis dan memberitahu kalau mereka sudah mengenalinya Kemudian Sun Jae beranggapan mereka pasti mengira kita berpacaran Jadi menyuruh Im Sol untuk berpura-pura menjadi penata rambutnya Sun Jae memanggil mereka, dan saat mereka sudah di depannya Sun Jae bertanya apa yang mereka inginkan, foto atau tanda tangan Mendengar itu mereka memberinya uang dengan menyuruh membelikan sesuatu di minimarket Mendengar itu Im Sol langsung tertawa Sun Jae yang kesal bertanya apa tidak mengenalinya dengan memperlihatkan posternya Namun mereka tetap tidak mengenalinya Alhasil Sun Jae menyuruhnya pergi dan membuat Im Sol tidak berhenti tertawa Sun Jae yang melihat Im Sol tertawa merasa ini pertama kalinya melihatnya tertawa dan terus menatap Im Sol Saat mengantarnya pulang, Sun Jae memberitahu kalau ayahnya bercerita kalau dirinya adalah anak pemilik toko video Dan dulu bertetangga, Sun Jae bertanya apa dulu pernah melihatnya Mendengar itu Im Sol tidak mengakuinya Namun Sun Jae merasa pernah melihatnya dan merasa kenapa dirinya tidak asing saat melihatnya Im Sol memberitahu walaupun Sun Jae dulu tetangganya Tetap akan menolaknya memerankan filmnya Jadi jika Ceo menawarkan padanya lagi Menyuruh untuk menolak demi untuknya dan Im Sol langsung berpamitan pada Sun Jae Saat Sun Jae terus melihat Im Sol pulang Tiba-tiba terlintas bayangan yang membuat dada Sun Jae sakit Setelah Im Sol masuk, ibunya yang melihatnya bertanya apa sudah mengantarnya Ibunya merasa pernah melihatnya dengan mengingatnya Dan akhirnya pernah melihat di salah satu drama dan bernama Ryu Sun Jae Mendengar itu Im Sol tersedak Kemudian neneknya mengaku lapar dan membuat Im Sol menyuruhnya untuk tidak ke restoran itu Dan kenapa bisa tahu tempat itu Mendengar itu neneknya merasa itu lebih baik dengan mengatakan kalau Im Sol juga merindukannya Mendengar itu Im Sol terdiam Im Sol masuk ke kamarnya dan langsung menangis karena apa yang dikatakan neneknya benar Kalau dirinya merindukannya dan ingin terus menemuinya Gadis yang menguntir Sun Jae sudah terselamatkan karena dia berteriak sebelum diculik Dan membuat orang sekitar melihatnya Kemudian Tae Sung yang menginterogasinya menyuruh untuk menceritakan semuanya Sementara itu Im Gem mengantar anaknya ke Hyun Joo dengan memberitahu kalau anaknya akan sekolah TK Jadi menyuruh berpamitan dengan ibunya dengan menyuruh menciumnya Hyun Joo tidak sengaja menemukan lotre yang dibeli Im Gem dan merasa kesal karena Im Gem membelinya lagi Bully memberitahu Im Sol kalau Sun Jae bersikuku ingin memerankan film itu dan menurutnya tidak ada aktor yang cocok selain Sun Jae Jadi dirinya akan setuju walaupun Im Sol menentangnya Mendengar itu Im Sol mengaku tidak bisa bekerja dengannya Jadi Im Sol mengancam dirinya tidak bisa bekerja lagi di perusahaan ini Bully yang melihat Im Sol melepas ID card terkejut dan beranggapan Im Sol tidak serius Hyun Joo langsung berlari mengejar Im Sol dengan bertanya apa dirinya serius Im Sol langsung menangis dengan menyalahkan Hyun Joo karena salah mengirim proposalnya Dirinya tidak akan bertemu Sun Jae dan memberitahu kalau bagaimana sulitnya dirinya menghindarinya Hyun Joo bertanya apa ada masalah namun Im Sol langsung meninggalkannya Sementara itu Sun Jae yang berada di mobil penasaran dengan judul lagu Sonaki dengan bertanya ke Dong Seok Namun dia mengaku tidak tahu Kemudian dia memberitahu kalau Bully menelpon untuk mengatur pertemuan Tapi orang lain akan ikut rapat sebagai produser dan bukan Nona Im Mendengar itu Sun Jae bertanya apa alasannya Karena dia yang menulis naskahnya Dong Seok memberitahu kalau Nona Im tidak akan mengerjakan film ini Kemudian Dong Seok bertanya filmnya tentang apa Karena bertindak sejauh ini untuk mendapatkan peran Sun Jae memberitahu kalau ini tentang seorang wanita yang kembali ke 15 tahun yang lalu Untuk menyelamatkan pria yang dia cintai Dong Seok merasa tidak ada yang istimewa dengan alur ceritanya Di tempat kerja, rekannya memberitahu ponsel Im Sol dimatikan dan merasa dia tidak serius berhenti bekerja Mendengar itu Hyun Joo memberitahu akan berbicara dengannya saat di rumah Kemudian Hyun Joo yang menemukan lotre dibeli Im Gem mencoba men-scan lotre itu Dan Hyun Joo langsung terkejut karena mendapatkan uang miliaran dari lotre itu dan membuatnya pingsan Im Sol datang ke taman hiburan dan merasa tempat itu tidak berubah Dia mengingat saat dirinya datang bersama Sun Jae dan bersenang-senang disana sampai Im Sol duduk hingga malam Sampai akhirnya dia tersadar dirinya duduk beberapa jam disana Sementara itu kebetulan Sun Jae sedang syuting iklan di taman hiburan Namun syuting dibatalkan karena ada aktris yang tidak bisa datang karena kecelakaan Jadi syuting dibatalkan, tiba-tiba Sun Jae kebetulan melihat Im Sol Di sisi lain Tae Sung melihat di kamera pengawas pelaku penculikan yang sedang marak terjadi Kemudian rekannya memberikan sketsa wajahnya dan yakin kalau dia memang pelaku itu Saat Im Sol naik biang lala, Sun Jae juga masuk ke dalam dan membuat Im Sol terkejut kenapa dirinya ada di sini Sun Jae beranggapan Im Sol mengira dirinya membuntutinya Namun Sun Jae menjelaskan kalau dirinya sedang syuting iklan di sini Namun dibatalkan Sun Jae mengaku dirinya ingat adegan kincir ria dari proposal Jadi datang ke sini Sun Jae merasa kalau dirinya beberapa ketemu dan menurutnya alam semesta mendorongnya kepada satu sama lain Namun Im Sol menyuruh kebetulan melihatnya Im Sol terus mencoba menjauhinya Namun Sun Jae merasa Im Sol sangat membencinya Karena mendengar dirinya tidak akan menjadi bagian dari produksi film itu Sun Jae menyuruhnya jangan berhenti dan membuat Im Sol bertanya kenapa peduli dengannya Sun Jae bertanya benarkah akhir ceritanya seperti itu Dengan mengatakan apa pria itu terjebak dalam hidup tanpa kenangan tentang wanita yang dia cintai Yang menurutnya itu akhir yang menyedihkan Namun Im Sol memberitahu itu akhir yang bahagia untuk wanita itu karena menyelamatkan pria itu Sun Jae bertanya bisakah dia tetap bahagia setelah kehilangan cinta dan mengaku tidak suka dengan akhir ceritanya Mendengar itu Im Sol menyuruh jangan bergabung dengan proyek itu dan mengatainya keras kepala Sun Jae mengaku sangat menginginkannya sekarang dan membuat Im Sol sangat marah Sun Jae mengaku setelah membaca proposalnya Dirinya mengalami gejala aneh seperti terlintas bayangan yang dialaminya sendiri bahkan bermimpi Termasuk berada di kincir ria ini Sun Jae mengaku itu sebabnya ingin bergabung dengan proyek ini daripada proyek lain yang ditawarkan padanya karena merasa tidak asing Mendengar itu Im Sol bertanya bagaimana jika dirinya akan mati kalau terlibat dengannya Mendengar itu Sun Jae merasa apa harus bersiap menghadapi kematian untuk terlibat dengannya Tiba-tiba Biang Lala yang ditumpaki trouble dan membuat Sun Jae memegang Im Sol dan tidak sengaja kalung Sun Jae keluar Yaitu kalung yang pernah diberikan Im Sol di timeline yang berbeda Alhasil Im Sol terkejut dan mengingatnya Di saat Biang Lala terguncang lagi Mereka duduk dan membuat Im Sol dipelukan Sun Jae Terlintas di benak Im Sol bahwa takdir mereka hanya berputar-putar seperti Biang Lala ini Terima kasih telah menonton!